Intro Bisnismu terkendala di ongkir Gimana kalau ongkir 9 ribu per kilogram sejawa? Iya benar, sejawa Gratis sewa gudang Biaya packing hanya 2 ribu per kirim Yuk bergabung ke Guyub Guyub, saluran distribusi online Intro Artinya, kalau Anda mau sekolah Sekolah bisnis, Anda tidak bisa memilih salah satu dari 4 ini Karena 4-4 nya ini harus diambil Oke, baik Sekolah bisnis yang sekarang sudah mengadopsi ini Mulai mengambil 4-4 nya Ya, tapi masalahnya adalah Bicara masalah mencetak pengusaha Itu seperti kayak ngadon kue Bagaimana menghasilkan adonan Sehingga outputnya seperti kayak brownies Kek pisang Atau martabak Wah, jadi lapar nih kan Terus kopi sebetulnya enak banget Nah, adonan itu seperti apa? Urutan Apa itu urutannya? Kita pertama harus punya tujuan Tujuan kita itu mau buat apa? Kan buat kek pisang itu beda Sama membuat brownies Mencetak pengusaha juga berbeda Dengan mencetak karyawan Jadi tujuannya harus jelas duluan Dan jangan tujuannya itu bias Ada dua Di satu sisi Mau cetak pengusaha iya Tapi mau mencetak calon karyawan Juga iya Nah, ini gak boleh Harus satu tujuan duluan Biar rotinya itu jelas Yang kedua Komposisi bahannya Terdiri bahannya apa saja Ada tepung, yes Ada telur, iya Ada mentega, iya Tapi apakah ini cukup? Gak bisa Kita harus ngerti takarannya Takarannya Seberapa nih? Kebanyakan tepung Bisa bantat Kebanyakan mentega Mungkin juga Membuat Bantat dan serap Ah, saya gak ngerti ini masalah Kue-kuen ya Yang jelas Pokoknya hasilnya tidak bagus Yang keempat Setelah tujuan Komposisi Takaran Yang keempat adalah Urutan Mana duluan? Anda gak bisa dong Udah lah masukin aja Semuanya barengan Gak bisa Jadi ada urutannya Mana yang duluan Mana yang ada di tengah Mana yang ada di akhir Nah, saya yakin nih Seorang cef akan mengerti itu Dan pasti akan mengiyakan Kemudian Yang kelima adalah Cara pengerjaannya Atau bagaimana Cara ngadonnya Tenang nih suatu saat nih Kakak saya Yang nomor dua Jago kalau masak Dia bisa dikatakan Cef lah Begitu Nah, suatu saat Dia Mengajarkan kakak saya yang nomor lima Untuk membuat Gato Afrika Gato Afrika itu seperti Roti coklat berlapis Tiga atau dua Di tengahnya ada flanya Nah, ini Tapi roti yang Spesialnya itu Dia empuk gitu ya Kayak roti Spon begitulah Nah, terus dia Ngajarin kakak saya Yang nomor lima Untuk ngadonnya begini Ngadonnya begini ya Pakai solet Nah, terus kakak saya Meremehkan nih Ngadonnya begini Bantat Terus diulang lagi Sama kakak saya Begini Yang nomor dua Ngajarin Dan benar ngembang Ini cara ngadonnya aja Itu berbeda Itu sudah berbeda Output atau hasilnya Oke Nah, yang terakhir Adalah alatnya Memang Bicara masalah alat Paling penting adalah Demain dihanda alat ini Tapi alat juga membantu Kalau ada tools-toolsnya Itu lebih Bagus kualitasnya pastinya Ini kayak kopi ini aja tadi Pada saat pesen Ditanya duluan nih Mau yang Apa Manual brew Atau Mesin brew gitu Apa sih bedanya Emang rasanya beda Katanya Yang manual Atau yang kasar-kasaran dikit Lebih keras Wah gitu ya Nah, jadi outputnya akan berbeda Saya tak tutup dulu Biar gak Biar gak Dingin Nah Tapi saya kan bicara Mencetak pengusaha Itu udahlah Saya bicara masalah Tiga aja Yang pertama Tujuan Yang kedua Komposisinya Yang ketiga Takaran Nah, ini yang paling penting Keluar nih Nah, tujuan Tadi yang saya katakan Yang saya katakan Kenapa banyak universitas Jarang Melahirkan pengusaha Meskipun Itu disebut sebagai Universitas bisnis Atau jurusannya bisnis Nih Yang ini fenomena yang terjadi Sekolah bisnis yang ada sekarang ini Atau kurikulum bisnis yang ada Itu adalah Pengembangan dari kurikulum manajemen Kalau Anda masuk ke sekolah manajemen Akan ditawarkan nih Milih mana nih bidangnya Manajemen keuangan Kedua adalah Manajemen pemasaran Manajemen SDM Dan manajemen operasional Nah Padahal Empat-empatnya ini Diperlukan oleh seorang pengusaha Meskipun tidak harus Sedetail Kalau menjadi seorang profesional Artinya Kalau Anda mau sekolah bisnis Anda nggak bisa memilih Salah satu dari empat ini Karena empat-empatnya ini Harus diambil Oke Baik Sekolah bisnis yang sekarang Sudah mengadopsi ini nih Mulai mengambil empat-empatnya Ya Tapi masalahnya adalah Kurikulum ini Adalah pengembangan dari kurikulum manajemen Untuk multinasional company Yang seringkali Tidak pas untuk UKM Sekalanya Oke Nah Dan Biasanya ya Di level atau di kolom tujuan tadi itu Yang pertama nih ya Bicara masalah Tujuannya apa Pada saat Mereka menetapkan tujuannya apa Itu seringkali ambigu Saya ngecek nih Di sekolah-sekolah bisnis yang ada Dan ternama di Indonesia Itu Sudah Jelas Ada jurusan manajemen Ada jurusan bisnis Dan bisnis mood juga Itu outputnya sudah dikatakan sebagai entrepreneur Tapi begitu melihat ke bawahnya lagi Ada opsi lagi nih Untuk berkarir di perusahaan Multinasional Seperti gitu kan Wah Ini buat saya Anda semacam kayak gini loh Kayak Sekolah banci Kenapa saya mengatakan sekolah banci Mau jadi entrepreneur Tapi masih ngasih opsi Jadi karyawan Ini gak bisa gitu loh Kalau mau jadi pengusaha Mau jadi pengusaha Tujuannya biar jelas gitu loh Mau jadi karyawan Ya jadi karyawan aja Nah inilah makanya Saya mengatakan Kenapa banyak sekolah bisnis Tidak menghasilkan pebisnis Beda ya Kalau di YA Yang antarpen akademi Sebenarnya saya tidak bisa menyetarakan sebagai universitas Karena ini kan bukan universitas Ini adalah Cuma sekala Kursus intensif 6 bulan Sebetulnya saya sendiri Srek dengan kurikulum 1 tahun Kenapa? Karena 6 bulan itu waktu yang sangat singkat sekali Untuk mencetak seorang pengusaha Ya Pada masalah mindset itu Aduh Berat untuk menggesernya Apalagi pas pulang nanti Mereka harus mempertahankan mindset mereka Di depan Orang tua mereka Yang bisa jadi masih bermindset Sebagai seorang karyawan Yang sifatnya prosedural Padahal pengusaha sendiri Harus bersifat opsional Bukan prosedural Apa itu opsional prosedural? Yang satu membuat prosedur Yang satu menjalankan prosedur Itu bedanya disitu Oke Tujuan Jelas ya Yang kedua Komposisi bahan Bicara masalah Yang kedua Komposisi Materi apa saja yang harus diajarkan Dan yang ketiga Takaran Sebetulnya ada lagi Yang keempat ini juga penting Urutan Mana duluan yang harus diajarkan Ini sudah saya mappingkan ke dalam Lima tangga bisnis Konsentrasi materi-materinya Pada saat starting Atau pada saat awal itu Itu gak boleh dicampur adukkan oleh Pada saat kita systemizing Makanya ada urutannya Starting Profiting Systemizing Motivying Investing Pada saat starting Banyakin motivasinya jelas Nah setelah itu apa? Ajarin mereka untuk praktek di lapangan Oke Kemudian materinya banyakin selling duluan Jadi mulai dari selling duluan Habis selling promotion Habis itu strategi Menang bersaing atau positioning Habis itu bicara masalah branding Jadi ada urutan-urutannya Gak boleh ini dibolak-balik Ada urutan Ada takaran Kalau kebanyakan Di manajemennya Atau systemizing Nanti justru malah ketakutan Dan satu Gak boleh taruh di depan Kedua Gak boleh kebanyakan Kenapa? Karena ini tugasnya konsultan nantinya Atau tugasnya manager Untuk memanage Kita sebagai seorang pengusaha Atau calon pengusaha Itu tahu porsinya Manajemen Tahu tapi tidak harus mahir Memanage Berlebihan Karena begitu dia nanti Tergungkung dalam operasional Manajemen di dalam Bisnisnya dia Dia akan kehilangan Visinya dia gitu loh Atau dia kehilangan Masa depannya Ini Yang disebut namanya Ada takaran Komposisi takaran Dan urutan Ini harus Selaras semuanya Jika tidak Tidak akan menghasilkan Adonan pengusaha itu Oke Sudah paham ya Sekarang ya Nah Jadi Sekarang gini pertanyaannya Masih Perlu gak sekolah Kalau mau jadi pengusaha Ini pertanyaan Anak saya begini Pak Terus Aulia bagusnya Ngelanjutin kemana Atau ngelanjutin Atau enggak Saya tanya dulu Mau jadi apa Jadi pengusaha Yang setatas papah Lihat saat ini Itu belum ada Sekolah bisnis Yang beneran Mengajarkan Bisnis Dari Modal dengkol Itu bagaimana Biasanya mungkin Bisnis warisan Oke Atau Kebanyakan justru Malah menghasilkan karir Bukan sebagai Seorang pebisnis itu sendiri Atau sebagai Seorang profesional Biasanya menghasilkan itu Nah Saya bilang Kalau sana papa sih Enggak usah Pelajarlah kurikulum Apa saja Yang paling penting Banyak prakteknya Tapi sebetulnya Saya ngomong gini Kasusnya situasional Untuk anak saya Yang punya kesadaran Belajar mandiri Bagi anda Atau anak-anak anda Yang tidak punya Kesadaran belajar mandiri Baiknya disekolahkan Terserah anda Terserah anda Mau di universitas Boleh Ataupun juga Mau di tempatnya Yang antarpenur akademi Juga boleh Kita juga sekarang Punya Formula Itu sudah ada Guidance-nya juga Nah cuman kan gini nih Bicara masalah kurikulum Kan ada yang ngawasin Jadi yang penting juga Selain ada Kurikulumnya Juga ada yang ngawasin Anak-anak yang tidak Disiplin Atau Disiplinnya kurang Atau Kemandian belajarnya kurang Baiknya disekolahkan Karena sekolah itu Tidak hanya berbicara Masalah Keilmuan Tapi kedisiplinan Dan apa Yang penting Networking Nah terus Anaknya makci Networkingnya kemana Ya Alhamdulillah Di tempat saya ini Kan tadi saya katakan Sering ada kerumunan-kerumunan Kan dia Orang datang Setiap hari Selasa Ketempat saya Untuk ngaji bersama-sama Jadi Anak saya itu Networkingnya satu Dengan Teman-teman Pengaji Pengajian Dengan Tim saya Atau karyawan saya Dan juga Dia Saya ikutkan Kursus-kursus Yang sifatnya Aplikatif Seperti contohnya NLP Nah kenapa saya kok Kursusnya NLP Karena bisnis itu Akan berhubungan Dengan Dua hal Sebetulnya Ya ilmu bisnis itu sendiri Satu lagi ilmu orang Atau memimpin orang Ilmu orang ini apa sih Psikologi Psikologi yang sifatnya terapan Makanya saya Ikutkan paket NLP Dari guru saya juga Sebelumnya Pak Wipoho Itu Anak saya sekarang Ikut itu Supaya dia juga memahami Oh Manusia itu Seperti apa Ya Bagaimana cara Memimpin orang Jadi ujung-ujungnya bisnis Nanti akan ada di Tidersit Dah mulai ngalor ngidul kan Nah inilah namanya pengusaha Memang gitu Otaknya lompat-lompat Bukan seperti karyawan Yang otaknya Lempeng lurus Prosedural Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih